Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rotendau menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Rotendau masa jabatan 2019-2024 bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Rotendau pada Jumat 27 Oktober 2023 dipimpin Ketua DPRD Alfred Saudila AMD paripurna ini dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Rotendau periode 2019-2024 Ketua DPRD Alfred Saudila membacakan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Rotendau tentang usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Rotendau masa jabatan 2019-2024 untuk mendapat persetujuan memperhatikan usul salam dan pendapat yang disepikan oleh Bupati DPRD dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Rotendau tanggal 27 Oktober 2023 memutuskan menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Rotendau tentang usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Rotendau tentang usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Rotendau masa jabatan tahun 2019-2024 setuju? setuju? kesatu? kedua dan seterusnya setuju? setuju? keputusan DPRD ini berlaku pada tanggal didetapkan ditetapkan di bahang pada tanggal 27 Oktober 2023 Dewan Perwakilan Raya Daerah Kabupaten Rotendau tertanda ketua dan Wakil-Wakil Ketua setuju? setuju? ketua DPRD Alfred Saudila atas nama pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat Kabupaten Rotendau juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setingginya atas dedikasi Bupati Paulina Hanengbulu dan Wakil Bupati Stefanus M. Saek yang telah dipersembahkan bagi masyarakat dan daerah ini hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rotendau dan juga masyarakat Kabupaten Rotendau menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada Ibu Paulina Hanengbulu S.E. dan Bapak Stefanus M. Saek S.E. M. S.E. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rotendau masih jabatan 2019-2024 atas dedikasi dan pengembian yang telah dipersumahkan bagi Kabupaten Rotendau yang berjika selanjutnya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya atas nama Dewan Perkin Raya-Daya Kabupaten Rotendau dengan ini menunggukan bahwa talapan dan proses susulan pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Rotendau masyarakat 2019-2024 hasil pembelian tahun 2012-2024 atas nama Paulina Hanengbulu S.E. dan S.E. M. Saek S.E. mulai dilaksanakan terhitung hari ini selanjutnya hasil rapat parikurnah hari ini disembekan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui keberburu Saat Tenggara Timur untuk mendampakkan pendatangan atas nama Dewan Perkin perlu kami tegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Rotendau masyarakat tahun 2019-2024 akan tetap dimenjalankan tanggung jawab jabatannya sampai dengan adanya keputusan pemerintahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia demikian teman ini untuk diketahui secara bersama-sama sesuai ketentuan peraturan perundang-perundang yang berlaku terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati